Tepungnya lembut, bukan crispy Gak greasy Jadi dia lembut, bener-bener nonjolin rasa pisangnya Baik lagi sama gue, Dekoyerniawan Hari ini kita akan bikin pisang tanduk goreng Crispy, tipis, enak, mantap Pokoknya kita akan coba ini ya Oke, apa aja bahannya, gimana serbotnya? Let's go! Yang pertama yang akan kita lakukan adalah Kita akan bikin tepungnya dulu Tepung terigu Semua resep lengkap ada di bawah ya teman-teman Ada grammasnya juga di bawah Tepung tapioca Kita kasih sedikit garam Kita kasih baking powder 1,4 sendok teh Kita kasih vanili bubuk, 1,5 sendok teh Kita kasih gula, 2 sendok makan Kita aduk dulu bahan keringnya semuanya Kayak menyatu dengan rata Oke, sudah Kita masukkan air Setelah dari sini Kita masukkan telur Nah, pasti kalian nanya Kenapa sih harus dipisahin dulu telurnya Kemangkok yang lebih kecil? Nah, kalau kalian lagi Bukan lagi sial sih, tapi kita kan gak tahu kondisi dalam telurnya Kalau telurnya itu busuk Atau basi, nanti ngerusak semua bahannya Jadi lebih baik dipisahin dulu baru kita masukin Gitu Supaya lebih aman, lebih safe Oke, dari sini tinggal kita aduk Oke, karena pisangnya ini panjang-panjang Kita akan pindahin Supaya lebih gampang nanti coatingnya Halo teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya Kasih like dulu ya Kalau kalian memang suka sama videonya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Yang sudah subscribe, keduain pasti cepet kaya Hahaha, thank you Pisang yang kita pakai adalah pisang tanduk Ini pisang yang gede-gede yang panjang-panjang ini Dan kalian harus Measure, measure itu ngukur Pisangnya ini harus dipotong setengah atau enggak Dari pengorengan kalian Jadi kalau kalian punya pengorengan yang gede Mau full juga gak masalah, tapi Kalau misalnya pengorengannya lebih kecil ya tinggal dipotong setengah Itu, baru kita akan potong tipis-tipis Nah, dari sini kita akan potong pisangnya Kita bagi Kita potong segini-gini Jadi gak perlu tipis Oke, ada alesannya kenapa Gue pakai pisang tanduk Atau gak pakai pisang yang lain Mau pakai pisang yang lain juga boleh gak apa-apa Cuma, setiap pisang ini punya karakteristik Rasa, tekstur yang beda-beda Jadi kalau untuk resep ini Pakai pisang tanduk lebih pas Karena apa? Pisang tanduk itu lebih firm Jadi lebih Gak banyak Gitu Oke, nah dari sini kita akan goreng Sep Terbalut dengan rata semuanya Sini tinggal kita masukin ke penggorengan Nah, dari sini tinggal kita aur-aur aja di atasnya Supaya ada keriting-keritingnya Resep pisang tanduknya udah jadi Sekarang kita akan cobain Dan ini resep untuk yang tepungnya lembut Bukan crispy Oke Hmm Hmm Amel-amel Jadi Ini tuh gak Gak berminyak Gak greasy Jadi dia lembut Bener-bener nonjolin rasa pisangnya Hmm Hmm Mau tau apa yang lebih menarik? Slow-mo Gitu aja resepnya Dan terima kasih udah nonton Dan satu lagi tips Oke Gue akan kasih 2 resep di bawah Untuk yang Tepungnya lembut Dan tepungnya crispy Jadi gini Kalau tepungnya lembut Itu pake telur Dan dia rasnya lebih gurih Lebih bold Lebih enak Kalau yang tepung crispy Dia gak pake telur Tepung tapiokanya diganti maizena Nanti resep lengkapnya Gue akan taro di bawah Kalian tinggal pilih sebebas kalian Mau yang gimana Dan kalau mau lebih crispy Pisangnya dipotong lebih tipis Kayak pake alat mandolin namanya Oke Paling gitu aja Dan terima kasih udah nonton Sampai ketemu di video-video selanjutnya Arigatou Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax